Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya mau membahas mengenai Makna segitiga hubungan keintiman By Ratu Adil Tim Dari Ratu Adil Tim ya ini Makna segitiga hubungan keintiman Dimana di dalam hubungan ada dua pribadi yang berhubungan Yaitu antara laki-laki dan wanita Dimana dua pribadi ini, laki-laki dan wanita ini Dilambangkan sebagai segitiga Karena pusatnya adalah Tuhan Perlu diketahui Pernikahan adalah suatu hubungan Yang disatukan oleh Tuhan Jadi pernikahan itu adalah suatu hubungan Yang disatukan oleh Tuhan Antara laki-laki dan wanita Yang disatukan oleh Tuhan Dimana Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Tidak boleh dipisahkan Tidak boleh dirusak oleh manusia Terkecuali takdir maut atau kematian Jadi kalau sudah Benar-benar suka Sudah benar-benar nyaman Sudah benar-benar mau menjalinkan hubungan lebih lagi Maka antara laki-laki dan wanita Harus setia sampai mati Jadi memang benar-benar harus setia Sampai mati Tidak boleh selingkuh Tidak boleh mendua Tidak boleh yang lain-lain Tidak boleh macam-macam Harus benar-benar setia sampai mati Perlu diketahui Perlu diketahui Hubungan antara laki-laki dan wanita Hubungan antara seorang Laki-laki dan wanita Itu seperti segitiga Ini aku punya Contoh Aku punya contoh segitiga Ini dulu saya buat Ketika saya disuruh membuat Kata-kata motivasi Saya disuruh membuat kata-kata motivasi Yang bisa menginspirasi Memotivasi orang lain Dan ini saya buat Ini ya tulisannya ini ada Ini tulisannya ada Ini dulu saya buat Ketika saya disuruh Untuk membuat kata-kata Kalimat motivasi Perlu tahu kalimatnya Ini kalimatnya ya Doa orang benar Bila didoakan Dengan Perasangka yakin Maka doa itu Jauh akan berkuasa Di atas bumi Karena Tuhan Hanya sejauh doa Dan Tuhan Selalu menyertai doa Yang lahir dari iman Ini dulu Ini dulu saya buat Ini saya simpulkan ya Belakangnya aja Jadi ibaratnya segitiga Ibaratnya segitiga Yang atas ini Tuhan Yang atas ini Tuhan Posisinya Tuhan ada di atas Dan kita sebagai Makhluk kita ada di bawah Semakin kita Melekat pada Tuhan Ibaratnya ini laki-laki Ibaratnya ini wanita Sisi laki-laki Sisi wanita Ibaratnya kita berhubungan Bila mana hubungan kita Mendekat dengan Tuhan Kita akan berpusat pada satu titik Kita akan menyatu pada satu titik Dimana penyatuan ini Tidak ada selah Tidak ada celah Untuk iblis masuk Ketika kita dan pasangan kita Mendekat dengan Tuhan Kita akan bertemu Kita akan bertemu Satu titik Titik di atas ini Dimana kita Bersama iman kita Dekat dengan Tuhan Bersama pasangan Tidak ada celah bagi iblis Untuk masuk ke dalam hubungan kita Tetapi Tetapi Bila mana kita Jauh dari Tuhan Ibaratnya ini perempuan Semakin jauh dari Tuhan Ini laki-laki Semakin jauh dari Tuhan Antara pihak laki-laki Dan pihak perempuan Semakin jauh Jaraknya dengan Tuhan Maka jaraknya Akan semakin jauh Dari kita Bila kamu punya pacar Semakin kamu jauh dari Tuhan Semakin kamu jauh Dari pacar kamu Walaupun kamu kelihatannya dekat Tapi sebenarnya kamu jauh Lihat Semakin jauh Semakin jauh Akhirnya semakin jauh Akhirnya semakin jauh Ya ini ya Nih Tuhan Wanita Laki-laki Semakin jauh Semakin jauh Dan ini semakin jauh Antara laki-laki dan wanita Semakin jauh Ini hubungan Antara segitiga Hubungan keintiman Bila mana kita Menjalankan hubungan Kita harus dilandasi Atas dasar iman Kalau kamu Punya pacar Kamu punya tunangan Kamu suka sama cowok Kamu suka sama cewek Landasilah hubungan kalian Dengan iman Landasilah hubungan kalian Dengan Tuhan Supaya apa Kuat fondasi hubungan kalian Supaya iblis Tidak bisa masuk Kalau kita jauh dari Tuhan Lihat antara laki-laki dan wanita Jauh dari Tuhan Maka ini ada jarak Jaraknya semakin jauh Kalau jaraknya semakin jauh Iblis akan masuk dari bawah Iblis akan masuk dari bawah Akan masuk dari bawah Mengintimidasi Mendominasi Mengintimidasi Memprovokasi Antara laki-laki dan wanita ini Akhirnya terprovokasi Iblis jadi provokator Kamu pernah enggak Berpisah dengan orang yang kamu sayangi Kamu pernah enggak Menjauh dari orang yang kamu cintai Menjauh dari orang yang kamu sayangi Hati-hati Keputusan kalian Membentuk takdir kalian Ketika kalian menjauh dari Orang yang kalian sayangi Orang yang kamu cintai Siapa tahu Kamu terprovokasi Kamu terkena provokator Dari Iblis Iblis memprovokasi Kamu supaya kamu Jauh dari dia Supaya kamu meninggalkan dia Ketika kamu meninggalkan dia Maka kamu akan Melukai hati dia Dan kamu Akan terluka Bila mana kamu Menjauh dari pasangan kamu Karena apa Kamu jauh dari orang yang kamu cintai Cuma kamu terkena Provokasi Iblis Terkena provokatornya Iblis Mau seburuk apapun Pasangan kamu Mau sejelek apapun Pasangan kamu Mau latar belakangnya Seperti apapun Pasangan kamu Mau dia lulusan SD Lulusan SMP Bahkan gak sekolah Sedangkan kamu kuliahan Kamu Harus Landasi semuanya Dengan iman Kamu harus percaya Kalau pasangan kamu Itu baik Jangan menilai pasangan kamu Dari apa yang kamu lihat Karena terkadang Apa yang kamu lihat Apa yang kamu dengar Itu hanya akan Menjadi provokasi Iblis Itu hanya akan Membuatmu Jauh Kamu akan terkena Provokasi Iblis Dari apa yang kamu lihat Apa yang kamu dengar Apa yang kamu pikirkan Terkadang pasangan kita Tidak seburuk yang kita kira Tidak seburuk yang kita sangka Jadi Jadi Semakin kita jauh dari Tuhan Semakin hubungan kita jauh dari Tuhan Semakin pula hubungan kita Jauh dari pasangan kita Dan semakin jauh hubungan kita Maka Iblis akan masuk Iblis akan masuk Kedalam hubungan kita Dan mengintimidasi hubungan kita Memprovokasi hubungan kita Karena Iblis adalah Provokator Iblis bukan hanya memanas-manasi hubungan Tapi Iblis sudah Mengompor-ngompor hubungan Hubungan yang awalnya adem-ayem Hubungan yang awalnya Menyenangkan Damai, sejahtera Senang Berubah menjadi hubungan yang panas Menjadi hubungan yang penuh Ketidaksukaan Menjadi hubungan yang bertentangan Dari sebelumnya Ingat Landasi hubungan kalian Atas dasar iman Landasi dengan Tuhan Maka dari itu Kita bila mau-mau menjalin hubungan Landasilah dengan iman dan Tuhan Jangan lupa Klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar